Video amatir berdurasi 10 detik ini memperlihatkan warga beramai-ramai menggerebek Puskesmas Kaliwodi, Kecamatan Kaliwodi, Kebupatan Cirebon pada selasa dini hari. Tak disangka ternyata seorang perawat pria ditemui warga sudah tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Warga geram langsung berusaha menangkap perawat tersebut. Warga yang tak kuasa memendung amaran hingga membawa sepasang perawat tersebut ke kantor Puskes Kaliwodi untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Puskesmas Kapit Budianto menerangkan sepasang perawat ini berstatus honorer nakes. Perawat pria saat itu sedang mengerjakan laporan pendataan kesehatan lingkungan, sementara perawat perempuan sedang bertugas menjaga ponet malam hari. Tugas tujuan ponet ya, pendidikan ponet, yang memang ponet itu kan pelayanan 24 jam. Kebetulan yang perempuan ini memang lagi jaga. Dan yang laki-lakinya memang keterangannya, yaitu lagi mengerjakan laporan kesel. Laporan apa? Laporan kesel. Karena terkait dia megang program keseling. Keseling? Ya, diperbatukan di keseling. Puskesmas keliling maksudnya? Bukan, kesehatan lingkungan. AKP Ahmad Nashori, Kapolsek Kaliwudi menerangkan, pihaknya menerima laporan dari warga terkait adanya penggerebekan, dugaan tindakan asusila tersebut. Pihak kepolisian sudah mendatangnya TKP dan meminta keterangan banyak pihak. Kami mendapatkan laporan masyarakat bahwa telah terjadi adanya diduga tindakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan ketuan. Dengan adanya laporan, kami dari pihak polisian, Polsek Kaliwudi, mendatangi TKP. Selanjutnya, kedua orang tersebut dibawa ke kantor Polsek untuk dilakukan interogasi dan penyelidikan. Polisi masih meminta keterangan terhadap keduanya. Polisi juga masih meminta bukti-bukti terkait dugaan tindakan tersebut. Terima kasih telah menonton!